Halo teman-teman, selamat datang kembali di Oto Project YouTube Channel Balik lagi sama Riri disini Nah, sahabat Oto, kita lagi berada di Bintaro Kita bakal grebek Oto Project Geriz Bintaro Yang sudah hadir juga nih Buat kalian yang ada di Bintaro di sekitarnya Jadi kita itu ada di Ruko Emerald Avenue 2, Blok EB5 Jadi kalian kalau misalnya mau datang pemasangan, langsung aja ke sini Nah, langsung aja nih kita lihat pemasangan apa aja sih Yang lagi dilakukan oleh customer kita di Oto Project Geriz Bintaro Yuk, langsung aja kita lihat Nah, sahabat Oto, kita udah berada di dalam nih Dan kita lihat bahwa kali ini customer kita ini bawa mobil All New HRV-nya Jadi mobil All New HRV ini lagi melakukan pemasangan dari Aksaris dari Oto Project Ini melakukan pemasangan crossbar premium black nih Nah, mungkin customer kita ini bakalan memasang roofbox nantinya Jadi dia memang akan memasang dudukannya Yakni crossbar untuk roofbox-nya itu bisa terpasang dengan baik Kalau gitu langsung aja kita lihat gimana pemasangan Dan juga kita lihat gimana crossbar premium black yang terpasang di mobil All New HRV ini Ini kita lihat mekaniknya lagi melakukan pemasangan Jadi, nah kebetulan nih kalau misalnya tadi kita dapat info bahwa roof railnya ini Roof rail dari mobil All New HRV ini juga dipasang di mobil All New HRV ini di minggu lalu ya Di minggu lalu jadi customer kita ini datang memasang roof rail di mobil All New HRV-nya Dan sebelumnya juga udah punya pasang Aksaris lainnya ya Nah, customer kita kemarin juga yang punya mobil All New HRV ini juga datang memasang mobil Freed crossbar juga ya Dan ini roof rail di mobil HRV-nya ini sudah dipasang minggu lalu Dan minggu ini datang lagi untuk pasang crossbar Atau mungkin minggu depan mau pasang roofbox kita nggak tahu ya Mungkin berangsur-angsur dulu Nah, kita nggak tahu Portal guys juga mungkin ya Nah, kita lihat nih sahabat Otto dari roof rail-nya ini bener-bener kuat banget ya Jadi, kalau HRV itu kan nggak ada roof rail-nya ya Jadi, kita pasang khusus untuk mobil All New HRV Terus, ada juga crossbar-nya yang juga dipasang Nanti juga diperiksa bagaimana kuatnya crossbar ini terpasang di mobil All New HRV Jadi, kalau misalnya pasang roofbox dipastikan aman banget Taraaa! Sekarang crossbar-nya udah selesai dipasang nih sahabat Otto Nah, crossbar black premium ini dipasang di mobil All New HRV ini Dari Otto Project Dan di sini kita lihat crossbar-nya terpasang dengan rapi banget Dan di sini ada kunci juga kalau tunggu crossbar-nya Dan sekarang kita coba tes apakah crossbar ini bener-bener terpasang dengan kuat Karena kalau sebelum memasang roofbox artinya dipastikan crossbar ini harus bener-bener kuat ya sahabat terus Supaya tetap aman Nah, kita coba dulu nih Kita goyang-goyangin Wow Crossbarnya nggak goyang sama sekali Malah mobilnya yang goyang Jadi, bener-bener kuat Kalian bisa lihat kan ini mobilnya yang malah goyang tapi crossbarnya nggak goyang sama sekali Jadi, pastikan aman banget untuk kalau misalnya kalian mau membawa barang ataupun roofbox di atas mobil ini Nah, selanjutnya ada mobil apa lagi ya? Langsung aja kita lihat Nah, selanjutnya sahabat Otto kita udah punya di sini mobil lagi nih yang lagi melakukan pemasangan aksoris dari Otto Project Kita punya mobil Innova Zenix tipe V yang hybrid Yang mau melakukan pemasangan hingga 9 aksoris Dan sekarang mengadik kita lagi proses pemasangan dicicicil dulu nih Per aksorisnya lagi dipasang Salah satunya yang sudah terpasang di sini adalah bagian penutup bagian trunk organizer-nya Ini nih sahabat Otto Nah, ini aksorisnya dari Otto Project Kalau sebelumnya bagian ini tuh penutupnya tuh nggak ada Dan sekarang kita menyediakan penutupnya dengan kualitas yang keren banget nih Ini bahannya tebel banget Dan ini tuh bener-bener keren banget Dan di sini ada tulisan Otto Project-nya Jadi ini bener-bener kelihatan asli dari Otto Project Dan di sini bagian permukaannya itu Ada blue draw yang sama kualitasnya dengan bawaan dari Innova Zenix ini Dan kalau misalnya kita taruh nih sahabat Otto Ini tuh udah pas langsung menutupi bagian bagasinya Dan ini nggak ada ganjel sama sekali Jadi bener-bener pas Nggak goyang juga sama sekali Dan ini bisa ditutup buka dengan mudah Jadi ini bermanfaat banget sih Kalau untuk dipasang di mobil Innova Zenix sekalian Nah, kita lihat nih aksoris apa lagi ya Yang dipasang ataupun yang sudah terpasang di mobil ini Langsung aja kita lihat Nah, sahabat Otto sekarang ini lagi berada di dalam mobil Innova Zenix ini Karena ternyata customer kita ini memasang banyak aksoris di bagian interiornya Nah, ini bener banget ya sahabat Otto Atau karena bikin keren mobil itu nggak hanya di bagian eksternya aja Tapi tetap juga bikin keren dan juga nyaman di dalam mobilnya Nah, di sini Pertama nih yang terpasang di sini adalah panel inner handle Yang terpasang untuk mobil Innova Zenix ini Jadi ini sudah terpasang dengan rapi Ini looknya bener-bener keren banget Pas banget Nggak ada kurang, nggak ada lebih sama sekali Ini mengikuti garisnya Dan ini terlihat bener-bener premium Dan kebetulan nih customer kita ini memilih yang warna piano black Karena kalau Otto Project itu punya tiga pilihan warna Yang bisa kalian sesuaikan dengan secara masing-masing Ada piano black yang seperti yang sudah terpasang Terus ada yang karbon dan juga ada yang wood Terus selain dari inner handle ini Ada juga di bagian armrestnya Nah, di bagian armrest ini juga sudah terpasang Cover dari Otto Project Panel dari Otto Project yang sudah terpasang Dengan ukuran yang juga pas banget Presisi banget Nah, di sini setiap lekukannya itu diikuti oleh aksoris dari Otto Project ini Dan ini bahannya bener-bener premium Bener-bener kualitas banget juga Dan ini disamakan juga dengan yang inner handle Ini juga yang piano black Tapi kalau nggak usah khawatir nih Apakah aksoris ini akan membuat kalian terganggu Untuk menekan tombol-tombolnya Jadi ini nggak bakal mengganggu sama sekali nih sahabat lo Nggak mengganggu sama sekali Ini bakal tetap aman Mau ditekan gimana pun bakal tetap aman Karena ukurannya bener-bener sudah pas Dan kalau untuk membeli bagian inner handle Kalian juga udah dapat di bagian kanan Kiri sampai ke belakang itu juga udah dapat Begitupun juga di bagian armrestnya ini Itu juga udah dapat Terus selanjutnya ada di sini nih sahabat lo Ada panel air vent di sini Bagian AC juga ada kiri kanannya Yang juga sudah terpasang Di sini kalian lihat lokukannya Itu bener-bener rapi banget Rapi dan ini piano black Ini jadi kayak simple tapi elegan Nah ini juga dipasang sesuai dengan Menyesuaikan dengan panel-panel yang tadi Warnanya juga piano black Terus Nah di bagian stirnya ternyata juga sudah terpasang Aksuris dari Roto Project Ini adalah panel steering wheel Yang terpasang di bagian ini Nah di bagian kanannya ini Di bagian tombol-tombolnya juga Jadi akan menekan tombolnya itu Nggak akan terganggu sama sekali Nggak akan apa ya Kesulitan untuk menekan tombolnya Kalian bisa menggunakan mobil kalian seperti biasa Kita nggak akan ada kelompoknya seperti itu Karena kita bener-bener memperhatikan Detail-detailnya Agar tetap Membuat kalian berkendara dengan nyaman nih Nah ini juga terpasang di bagian sininya Jadi ini membuat tampilan Stirnya jadi lebih Keren pastinya Dan ini jadi Lebih nyaman nggak sih Kalau berkendara Jadi kayak ada sesuatu Yang bikin mobil ini terasa lebih mewah nih Nah selanjutnya Terpasang di sini Ada yang panel room lamp Jadi di atas ini Juga dipasang oleh customer kita Jadi nggak hanya di bagian inner handle Nggak ada Nggak hanya di bagian armrest Nggak ada Nggak hanya di bagian stir Juga di bagian atasnya Ada Untuk room lamp Jadi sudah terpasang Kalau misalnya di sini juga rapi banget Nggak akan Kesusahan untuk Nggak akan menutupi lampunya sama sekali Karena ini Ukurannya bener-bener pas juga Bener-bener diperhatikan Dan ini juga diserasikan Dengan warna panel-panel sebelumnya Yakni Piano Black Selanjutnya Juga sudah ada aksoris Yang sudah terpasang di sini nih Sabato Ada Dorsal plate nih Yang big Yang khusus untuk Zenix nih Karena Zenix itu kan Di bagian sininya lebar nih Sabato Jadi kemungkinan Kalau misalnya kita naik ke dalam Itu akan membuat bagian Ininya lecet Karena pijakan kaki itu Biasanya tertuju di sini Dan itulah kenapa Autoproject membuat aksoris Untuk Innova Zenix ini Dorsal plate-nya Dan di sini Dorsal plate yang stainless With lamp Itu sudah terpasang Karena Autoproject itu punya dua varian Yang untuk dorsal plate yang big-nya Itu ada yang with lamp Ada juga yang no lamp Terus biasanya juga ada di bagian sini Dorsal plate yang only design-nya Tapi customer kita ini Memasang yang bagian big design-nya Dan untuk ini Yang with lamp ini Kita melakukan pemasangannya Dengan socket-to-socket Kesambungan listrik mobil Tapi tanpa potong-potong kabel Karena akses kita itu Sudah plug and play nih Sabar oto Nah kalian lihat Ini sudah terpasang dengan rapi Mengikuti lukukannya Bahkan kalau misalnya Zenix itu Ada lukukan di sini Agak sedikit ke atas Jadi di sini juga Di ikuti lukukannya Jadi bener-bener presisi banget Bisa melindungi Bodi mobil kalian Nah selanjutnya Ada mobil apa lagi? Langsung aja kita lihat Sub indo by broth3rmax Nah sabar oto Itu tadi dia Mobil-mobil Beberapa mobil Yang sudah melakukan Pemasangan aksorisnya Di mobilnya Di Otto Project Garage Jadi buat kalian Yang juga pengen Melakukan pemasangan aksoris Seperti customer-customer kita tadi Kalian bisa langsung datang Ke Otto Project Garage Karena kita sudah hadir Di dua tempat Yakni di Centareng Dan juga Bintaro Kalau misalnya di Centareng Itu ada di Ruko Sendiri Square Blok I nomor 8 Cengkaran Jakarta Barat Jadi yang berada di Jakarta Di sekitarnya Bisa langsung ke sana Melakukan pemasangan Aksoris auto project Dengan mekanik auto project Yang langsung Ataupun kalian yang berada Di Bintaro dan sekitarnya Kalian bisa datang Ke Ruko MRL Avenue 2 Blok EB 5 Di Bintaro Jaya Tanggerang Selatan Jadi buat kalian nih Yang juga berada Di luar kota Nggak usah khawatir Kalian juga bisa Melakukan pemasangan Aksoris auto project Tinggal datang ke toko variasi Di seluruh Indonesia Terdekat di kota kalian Tanyakan Ada aksoris auto project ya Karena kita itu Sudah hadir dari Aceh Sampai Papua Dan juga Aksoris tadi Bisa kalian beli Di e-commerce nya kita Yakni di Shopee Tokopedia Dan juga Bibi nya auto project Lalu Aksoris tadi Juga bisa Kalian dapatkan Melalui sales Bisa kalian hubungi Di akun media sosial nya kita Karena itulah Kalian jangan lupa Untuk follow Akun media sosial kita Yakni di TikTok dan juga Instagram nya auto project Jangan lupa Untuk like video ini Subscribe channel youtube auto project Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan Informasi-informasi Menarik lainnya Dari auto project Yang pastinya Auto project bikin mobil Auto keren Bye bye Sub indo by broth3rmax